Di sekitar rawa badak ini ada revitalisasi jalur pedesia. Nah, sepertinya ini baru selesai juga ya. Jadi, di sekitar waduk rawa badak ke selatan, segmen barat dan segmen timurnya sudah direvitalisasi jalur pedesiannya ya. Nah, ini teman-teman. Bagus ya. Jalannya mulus, jalur pedesiannya juga sudah baik. Dari waduk rawa badak ke selatan ya. Segmen timur dari kalisunternya. Ini kalisunternya teman-teman, yang sebelah kiri. Dan waduknya di sebelah kanan ya teman-teman. Nah, kelihatan ya sudah direvitalisasi. Ada lampu estetiknya juga. Nah, di sebelah kanan tampak ya. Baru selesai jalur pedesiannya. Cukup banyak seperti ini area yang direvitalisasi jalur pedesiannya. Kita di segmen selatanya dulu ya teman-teman. Keren ya, ada bollardnya. Bollardnya baik. Bentuknya unik. Nah, ini area tanaman, box tanaman yang belum diberikan tanaman hiasnya. Nah, ini teman-teman. Jadi, walaupun ini di pinggiran, di area Tanjung Priuk. Dan daerah yang sebenarnya agak-agak kurang baik dari sisi image. Tapi rupanya tersentuh juga oleh pembangunan. Salah satunya adalah jalur pedesian di sekitar... Nah, ini waduk Keraubadak Selatan ya teman-teman. Cukup luas ya. Ada mesin untuk mengambil... Ini juga ya, mengambil... Sampah. Dan lumpur sepertinya. Saya kira tinggal box tanaman. Belum diberikan... Belum diinstal tanaman-tanaman estetik ya. Lampunya sudah terinstal. Nah, ini teman-teman. Rawabadak Selatan ya. Saya baru pertama kali mengunjungi tempat ini. Terus ya. Cukup lebar jalur pedesiannya. Ada jalur hijaunya. Ada box tanaman pembatas ya. Cukup baik. Dan ada street furniture juga ya teman-teman. Nah, ini pemandangan ke... Waduk Keraubadak Selatan. Cukup luas teman-teman. Di samping baratnya ada... Kali Sunter ya teman-teman. Di tampak kejauhan juga ada pompa. Instalasi pompa. Nah, ada area buat parkir. Ada box tanaman. Ada lampu estetik juga. Dan ada jalur hijau di... Paling kiri ya. Sudah ditanggul. Maksud saya konstruksinya. Hanya tinggal penyelesaian box tanaman ya teman-teman. Di segmen selatan dari... Waduk Keraubadak Selatan. Bagus ya. Sementara di sebelah kiri adalah... Perumahan penduduk ya teman-teman. Bagian barat dari Waduk Keraubadak Selatan teman-teman. Cukup panjang sepertinya ini. Area yang direpitalisasi. Jalur pedesianya. Sudah tampak cantik ya. Ada lampu estetik juga. Tinggal box tanaman yang saya lihat belum di... Berikan tanamannya. Masih dalam proses penyiapan media tanam di bagian utaranya. Saya rasa ini cukup merubah wajah di sini ya teman-teman. Jadi relatif baik. Semoga... Waduknya semakin bersih ya. Tinggal masyarakatnya saja. Barangkali atau warganya yang mendukung. Tidak membuang sesuatu atau sampah ke waduk. Karena sepertinya relatif tertutup ya waduknya. Di utara ada pompa. Nah ini saya berjalan dari arah selatan menuju utara ya teman-teman. Jalur pedesianya cukup lebar. Bila mana weekend atau pagi hari saya rasa ini cocok buat area berolahraga ya. Jogging atau jalan santai ya teman-teman. Nah itu sedang dipersiapkan media tanam untuk box tanaman ya. Nah ini situasi atau pemandangan ke arah waduknya ya teman-teman. Relatif baik tepiannya ditumbuhi dengan tanaman dekoratif juga. Relatif terawat ya kalau saya amati. Tinggal mempercantik saja kalau saya amati di... Terutama bagian, nah seperti ininya ya, tepian. Bisa lebih cantik lagi bila mana diberikan rumput ataupun tanaman dekoratif ya. Selain tanaman yang jalur hijaunya teman-teman. Nah ini cukup panjang tapi coba kita jalan sampai ke utara ya teman-teman. Nah ini media tanam untuk jalur pembatas ya antara jalan saya dengan jalur pedesian. Sayangnya jalur hijaunya kurang banyak kalau saya amatinya jadi agak-agak panas. Saya siang hari ini berada di area ini. Box tanaman sudah pasti diisi oleh tanaman yang dekoratif. Sementara di bagian kanannya masih memanfaatkan jalur hijau atau pohon-pohon pelindung yang lama ya teman-teman. Belum ada penanaman yang baru kalau saya lihat. Ternyata ada input yang masuk ke waduk ya teman-teman di depan. Jadi waduk ini ternyata menampung buangan juga ya yang saya lihat. Cukup. Berbuih artinya ada polutan di situ. Namun ada penyaring saya lihat di bagian timur tersebut. Sekaligus penyaring agar tidak masuk sampah ke area waduk ya teman-teman. Pertama di bagian tersebut juga masih mempersiapkan media tanam untuk box tanamannya ya teman-teman. Secara umum waduk rawa badak utara dan rawa badak selatan ini relatif terbebas dari sampah ya teman-teman. Meski masih ada 1-2 yang lolos dari filter. Setelah keseluruhan relatif baik, terjaga. Ada beberapa inputan kali yang cukup besar di arah timur dari waduk. Ada juga berupa saluran air. Nah ini yang menyebabkan terhanjutnya sampah adalah dari inputan tersebut sepertinya teman-teman. Sehingga masuk ke waduk ya. Masih lolos. Selatih masih ada di sekitar saluran dan di sekitar kali ya yang cukup besar di bagian timur. Tangan ke arah utara. Kita lanjutkan. Ada bench atau bangku duduk juga teman-teman. Suku Dinas Binamarga, Jakarta Utara. Nah sampai ujung bertemu dengan stasiun pompa dan penyaringan ya. Penyaringan sampah. Di sebelah kiri ada Kali Sunter. Cukup panjang area yang direpitalisasi jalur perusiannya. Tentu ini mempercantik wilayah ini teman-teman. Oh ada instalasi aerasi juga ya untuk memperbaiki sepertinya untuk memperbaiki kualitas air di area ini. Ada 1, 2, 3 titik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.